Intro Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan opsi pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak pada Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Tito yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 31 Agustus. Tito mengatakan pelantikan serentak sebaiknya dilaksanakan pada 1 Januari tahun 2025 karena pada tanggal 31 Desember 2024 yang definitif hasil Pilkada 2020 akan habis masa tugasnya sesuai undang-undang. Menurutnya usulan tersebut disampaikan guna mengantisipasi pengisian posisi oleh penjabat atau PJ sebagai kepala daerah yang jumlahnya sangat banyak di masa transisi. Jadi hampir semua kepala daerah itu nantinya 1 Januari 2024, eh 2025, itu adalah PJ semua. Ini gak efektif untuk pemerintahan. Dan kemudian, kalau 27 November perlu 3 bulan untuk sengketa pemiliran lain, berarti lebih kurang bulan Februari, April, Februari, Maret itu ada perlantikan cukup jauh dengan perlantikan proseden yang 20 Oktober baru. Tito menambahkan pemerintah juga berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada 2024. Perpuk itu disiapkan terbit pada September 2023 yang jadwal Pilkada semula disepakati pada 27 November 2024 akan dimajukan serta dilakukan dua tahap yakni pada 7 dan 24 September 2024. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara Muwartakan.